Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas suhu dan pemuayan Part yang pertama tentang konversi satuan suhu Tonton terus video ini sampai akhir Yang pertama kita akan membahas konversi satuan umum suhu Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mempelajari ini di SMP atau bahkan di SD Yaitu ada 4 satuan umum untuk suhu Yaitu Celsius Celsius ini tulisannya adalah derajat C gitu ya, derajat Celsius Lalu Reamur ini tulisannya derajat R, lambangnya Fahrenheit ini lambang satuannya derajat F Dan Kelvin ini yang orang sering salah Khusus untuk Kelvin tidak boleh ada derajatnya, jadi langsung K Oke Nah untuk mengkonversi suhu dari satuan satu ke satuan lainnya Kita gunakan dua titik acuan Titik acuan yang pertama kita sebut dengan titik tetap atas Yaitu titik di mana air itu mendidih atau titik didih air Dan acuan yang kedua adalah titik tetap bawah atau titik beku air Pada suhu berapa air itu membeku atau pada suhu berapa es itu mencair atau melebur Satuan derajat Celcius memiliki titik tetap atas 100 derajat Celcius dan titik tetap bawah 0 Sedangkan dengan skala Reamur titik tetap atasnya adalah 80 derajat dan titik tetap bawahnya 0 derajat Dengan skala Fahrenheit titik tetap atasnya 212 derajat dan titik tetap bawahnya 32 derajat Sedangkan Kelvin titik tetap atasnya 373 Kelvin dan titik tetap bawahnya 273 Kelvin Oke kemudian antara titik tetap atas dan titik tetap bawah ini kita kurangi Kalau kita kurangi 100 dikurangi 0 kan 100 Yang Reamur 80 dikurangi 0 ini 80 Fahrenheit 212 dikurangi 32 itu 180 Dan yang terakhir Kelvin 373 dikurangi 273 itu 100 Ini kita bandingkan Kita bagi 20 ya agar perbandingannya menjadi sederhana Berarti ini 5 Lalu Reamur 4 Lalu Fahrenheit berarti 9 Dan yang terakhir kalau Kelvin sama seperti Celcius ya Berarti 5 Oke kemudian didapatkanlah rumus seperti ini Kalau misalkan diketahui TC TC ini maksudnya diketahui suhu dalam derajat Celcius Maka kalau Reamur cari Reamur itu Ingat ya Kalau kita misalkan disuruh mencari Maka perbandingannya yang dicari atau yang ditanya itu di atas Berarti perbandingannya Reamur 4 Dibagi perbandingannya yang diketahui Berarti 5 Dikali suhu yang diketahui Yaitu dalam TC atau derajat Celcius 4 per 5 Kalau TF itu berarti kan yang ditanya dalam Fahrenheit Berarti perbandingannya Fahrenheit dulu 9 Dibagi perbandingannya Celcius 5 Berarti 9 per 5 TC Tapi ingat Untuk Fahrenheit ini harus ditambah 32 Oke Berikutnya Kalau misalkan Kelvin Ini gampang Kalau Kelvin kan sama-sama 5 nih Jadi tinggal TC ditambah 273 Oke Kalau misalkan diketahui T Reamur Berarti TC sama dengan 5 per 4 TR Karena perbandingannya Celcius Dibagi perbandingannya Reamur Dikali TR Jadi Ini ya 5 dibagi 4 Dikali TR Kan yang diketahui TR Kalau TF Berarti yang ditanyakan Fahrenheit Berarti perbandingannya Fahrenheit 9 Dibagi perbandingannya Reamur 4 Kali TR Ingat Kalau mencari Fahrenheit Itu harus Setelah dikali perbandingannya Ditambah 32 Oke Nah Terus kalau misalkan Kelvin Gimana dari Reamur Gini Disini tidak saya tulis Karena Kelvin itu gampangannya Dari Celcius Jadi kalau boleh ditulis Seperti ini Antara TF TR Dan TC Ini Bisa saling Bolak-balik Maksudnya diketahui apa Ditanya apa Bisa bolak-balik Oke Tapi kalau TK Atau suhu dalam Kelvin Itu sebaiknya dari Deraja Celcius dulu Ngerti ya Jadi maksudnya ini Kalau misalkan diketahuinya TR Ditanya TK Maka harus melalui TC dulu Jadi kita cari TC-nya dulu TC ini sebagai jembatan Untuk nyari TK Jadi kita tidak tulis rumusnya disini Sebenarnya bisa Cuma susah Ya Mending seperti ini Berikutnya Kalau misalkan diketahui TF Gimana Kalau Fahrenheit yang diketahui Maka TF itu harus kita kurangi 32 dulu Sebelum dikalikan sama Perbandingannya Ngerti ya Jadi kalau misalkan Ditanyakan Fahrenheit itu Ditambah 32-nya belakangan Setelah dikali Tapi kalau diketahui Fahrenheit Disuruh nyari Celsius atau reamur Itu harus Dikurangi dulu Suhu Fahrenheit-nya Baru dikali sama perbandingannya Oke Jadi kalau TC sama dengan Perbandingannya Celsius 5 Dibagi perbandingannya Fahrenheit 9 Dikali TF Min 32 Gitu ya TR juga sama 4 per 9 Dikali TF Min 32 Kalau TK Gimana dari TF TK mau ke TF Harus lewat TC Oke Jadi hitung TC-nya dulu Setelah tahu TC atau suhu dalam derajat Celsius Baru kalian tambahkan 273 Untuk nyari TK Berarti ya Dan yang terakhir Kalau diketahui TK Gampang ya Tinggal TC sama dengan TK dikurangi 273 Kemudian dari TC ini bisa nyari TF dan TR Oke Berikutnya kita ke rumus Intrapolasi suhu Apa itu? Jadi gini Misalkan kita punya 2 buah termometer Termometer A Dan termometer B Termometer A ini memiliki Titik tetap atas Atau titik di air ya Sebesar A2 Dan titik tetap bawah A1 Sedangkan termometer B Memiliki titik tetap atas B2 Dan titik tetap bawah B1 Terus disini Suhu pada termometer A itu A Suhu A ini setara dengan Suhu B Pada termometer B Maka rumusnya seperti ini A min A1 Per A2 Min A1 Sama dengan B min B1 Per B2 Min B1 Jadi cara mengingatnya Seperti ini A min A1 itu berarti Tengah min bawah Per A2 min A1 berarti Atas min bawah Sama dengan B min B1 Berarti termometer B Berarti tengah min bawah Per B2 min B1 Berarti atas min bawah Jadi cara gampang mengingat Rumus intrapolasi suhu ini adalah Tengah min bawah Per atas min bawah Sama dengan Tengah min bawah Per atas min bawah Itu ya Atas dan bawah ini Maksudnya adalah Titik tetap atas Dan titik tetap bawah Untuk masing-masing Skala termometer Terus A dan B ini Adalah suhu Baca termometer A dan B Biasanya Bisa salah satu Dicari dan salah satu Diketahui Misalkan Yang A dicari Yang B diketahui Atau Yang A diketahui Yang B dicari Oke Jadi kita bisa gunakan Rumus intrapolasi suhu ini Untuk termometer Jenis apapun Termasuk yang di luar Deraja Celsius Reamur Fahrenheit Maupun Kelvin yang tadi Asalkan diketahui Titik tetap atasnya berapa Dan titik tetap bawahnya Berapa Kita bisa hitung Konversi Pada suhu Berapapun Oke Bahkan rumus konversi Yang ada pada tabel Yang di empat satuan Umum suhu Yang di slide sebelumnya Itu bisa kita buktikan juga Pakai rumus Interpolasi suhu ini Kita coba buktikan Salah satunya ya Misalkan kita mau Mengubah Celsius Menjadi Fahrenheit Atau sebaliknya Fahrenheit menjadi Celsius Maka kita buat Seperti ini Jadi termometer A ini Derajat Celsius Dan termometer B ini Derajat Fahrenheit Nah yang perlu kita tahu Informasinya adalah Titik tetap atas Dan titik tetap bawah Celsius Titik tetap atasnya 100 Titik tetap bawahnya 0 Kalau Fahrenheit Ingat tadi 212 Yang bawah 32 Terus disini A dan B nya Yang di tengah ini Kita misalkan TC Dan yang ini TF Oke Berarti kan Tengah min bawah Atau TC Min 0 Per atas min bawah Berarti 100 Min 0 Gitu ya Sama dengan Yang Fahrenheit Tengah min bawah juga Berarti TF Min 32 Per atas min bawah 212 Min 32 Jadi disini TC Per 100 Sama dengan TF Min 32 Per 180 Berarti ya 100 dan 180 Bisa dicoret Dibagi 20 Berarti ini 5 Berarti 9 Kalau kita kali silang Berarti disitu 9 TC Sama dengan 5 Dalam kurung TF Min 32 Ini kan Berarti kalau TC Kita bagi ke kanan 9 nya Berarti 5 Per 9 Dalam kurung TF Min 32 Ini ya Kita buktikan Kalau misalkan Diketahui TF Disuruh nyari TC Caranya adalah 5 Per 9 Dalam kurung TF Min 32 Ini sama seperti Rumus yang ada di tabel Di selat sebelumnya tadi Oke Kalau kita mau nyari TF Gimana Gini Kita kalikan 9 nya kembali Berarti jadi Yang atas ini ya Lalu dari yang atas ini Yang kita lakukan adalah 5 nya kita pindah ke kiri Berarti kita kasih tanda panah Disini ya Kesini aja berarti 9 per 5 TC Sama dengan TF Min 32 Gitu kan Berarti kalau TF Sama dengan 9 per 5 TC Plus 32 Didapatkanlah rumus Kalau diketahui TC Disuruh nyari TF Maka digali perbandingannya dulu Baru ditambah 32 Kalau tadi dikurangi 32 dulu Baru digali perbandingannya Ini sama Seperti yang tadi Kalian juga bisa coba Untuk Satuan suhu lainnya Reamul ke Kelvin Reamul ke Celsius Hornhead ke Ramur Dan sebagainya Bisa pakai Interpolasi suhu Jadi begini Kalau misalkan Kalian lupa Atau kalian merasa Susah mengawalkan Rumus yang ada di tabel Kalian bisa pakai Rumus ini Yang penting adalah Kalian harus ingat Titik tetap atas Dan titik tetap bawah Maka apapun Bisa dikerjakan Ngerti ya Jadi gak perlu Ngafalkan 9 per 5 TC Plus 32 Atau 4 per 5 TC Dan sebagainya Kalian bisa kerjakan Dengan rumus Interpolasi suhu Oke Kita langsung Ke contoh soal Sepotong besi Dipanaskan dari Suhu 68 derajat Fahrenheit Menjadi 140 derajat Fahrenheit Nyatakan besarnya Kenaikan suhu tersebut Dalam skala Reamul Celsius Dan Kelvin Oke Jadi disini Diketahuinya TF ya Kita disuruh mencari TC TR Dan TK Kita mulai dari Yang suhu pertama T1 T1 Kita cari TC dulu Nah Disini diketahui Fahrenheit disuruh Mencari Celsius Berarti Perbandingannya Celsius Di atas 5 ya Perbandingannya Fahrenheit 9 Terus kalau diketahui Fahrenheit Maka harus dikurangi 32 terlebih dahulu Ingat ya Jadi 5 per 9 Dalam kurung TF Min 32 Gitu Berarti sama dengan Kita masukkan 5 per 9 Dikali TFnya Yang T1 Disuruh 68 68 Min 32 Berarti sama dengan 5 per 9 Dikali 68 Dikurangi 32 Itu 36 9 dan 36 Coret jadi 4 5 kali 4 20 derajat Celsius Kita isi disini T1 Yang derajat Celsius Itu 20 Sekarang kita cari TR TR ini Sama seperti Celsius ya Perbandingannya Reamur Berarti 4 Per perbandingan yang diketahui Berarti Fahrenheit 9 Kalau Fahrenheit Diketahui Harus dikurangi 32 dulu Berarti TF Min 32 Sama dengan 4 per 9 Dikali 68 Min 32 Berarti sama dengan 4 per 9 Dikali 36 Coret Coret 4 Berarti 4 kali 4 16 Derajat Reamur Kita tulis disini 16 Oke Sekarang kita cari TK Kalau TK Itu dari TC Ditambah 273 Berarti TC Kita masukkan 20 Ditambah 273 Hasilnya adalah 293 Kelvin Hati-hati Tidak ada derajatnya Langsung 293 Oke Kemudian Kita cari T2 Sekarang T2 Caranya sama TC Sama dengan 5 per 9 TF Min 32 Berarti sama dengan 5 per 9 TF Sekarang 140 Dikurangi 32 Gini ya Berarti 5 per 9 Dikali 140 Dikurangi 32 Itu 108 9 dan 108 Itu 12 5 kali 12 60 Derajat Celcius Jadi 60 ya Lalu TR Sama ya Berarti perbandingannya Ramur 4 per perbandingannya Fahrenheit 9 Dikali TF Min 32 Berarti 4 per 9 Dikali 140 Min 32 Hasilnya adalah 4 per 9 Dikali 108 Sama Dicoret Ini 12 Kali 4 Berarti 48 Derajat Ramur Kita tulis disini 48 Oke Sekarang kita ke TK TK sama seperti Di T1 tadi PC Ditambah 273 TG nya disitu Sudah dicari 60 Ditambah 273 Hasilnya adalah 333 Kelvin Gini ya Oke Kalau sudah Kita hitung Delta T Delta T ini Berarti kan T2 Dikurangi T1 Jadi kalau misalkan Menurut skala Fahrenheit Delta T nya adalah 140 Dikurangi 68 Berarti jawabannya 72 Oke Lalu Derajat Celcius nya 60 Dikurangi 20 Berarti 40 Derajat Triamurnya Berarti 32 Dan dalam skala Kelvin 333 Dikurangi 293 Hasilnya adalah 40 Oke Kalau kita lihat Delta T ini Perbandingannya Adalah sama dengan Perbandingan yang Di depan tadi Disini kan 72 40 32 40 Kalau kita bandingkan Kalau disini Semua kita bagi 8 Seperti ini Berarti ini kan 9 Ini 5 Ini 4 Ini 5 Angka 9545 Ini kan gak asing Ini adalah perbandingan dari Masing-masing skala Fahrenheit 9 Celsius dan Kelvin 5 Reamur 4 Ngerti ya? Jadi Delta T nya itu Sebanding dengan Perbandingannya Oke Nah sekarang kita akan Coba mengerjakan soal ini Dengan cara Intrapolasi suhu Kita akan coba Konversi dari Fahrenheit ke Celsius dan Reamur Yang T1 aja Oke Nah kita buat Skemanya dulu Seperti ini ya Lalu kita tuliskan Titik tetap atas Dan titik tetap bawah Untuk masing-masing skala Yang F ini kan 212 Sama 32 Kalau C ini kan 100 Sama 0 Reamur ini 80 Sama 0 ya Lalu disini Tf nya kan Diketahui ya Kita misalkan Yang T1 aja Berarti 68 Yang C ini misalkan Tc Dan yang Reamur ini Tr Oke Sekarang kita mau cari Fahrenheit ke Celsius Berarti Tengah min bawah Ini min ini ya Berarti 68 Min 32 Per Atas min bawah Berarti 212 Min 32 Sama dengan Dara celsius Berarti Tc Min 0 Tengah min bawahnya Tc Min 0 Per atas min bawahnya Tc Berarti ini 100 Min 0 Oke Kita kerjakan 68 Dikurangi 32 Itu 36 Per 212 Min 32 Itu 180 Sama dengan Tc Per 100 36 Dan 180 Dicoret ya Berarti 5 5 dan 100 Juga bisa dicoret 20 Berarti langsung Kita dapatkan Tc Sama dengan 20 Derajat celsius Sama ya Seperti jawaban Yang ini Kita coba sekarang Dari fahrenheit Ke reamur Jadi yang fahrenheit Sama ya 68 Min 32 Per 212 Min 32 Yang reamur Berarti Tengah min bawah TR Min 0 Per Atas min bawah Berarti 80 Min 0 Jadi ini 36 Per 180 Sama dengan TR Per 80 Oke 36 Dan 180 Dicoret jadi 5 5 dan 80 Dicoret jadi 16 Berarti TR nya Kita dapatkan Sebesar 16 Derajat reamur Oke Jadi sama ya Dengan cara Interpolasi suhu Maupun dengan Cara rumus Kalau kalian lupa rumus Pakai cara Interpolasi suhu Bisa asalkan Kalian ingat Titik tetap atas Dan titik tetap bawah Untuk masing-masing Satuan suhu Kalian bisa buktikan Untuk yang lainnya Yang T2 Maupun yang Kelvin Juga bisa kalian buktikan Dengan cara Rumus Interpolasi suhu Ini Oke Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap Dari bab ini Bisa kalian klik Thumbnail yang ada Di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya